Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Aku Yasvi Bocahponi Mungkin pada saat bulan kemarin banyak yang bertanya-tanya mengenai kabarku Jadi di bulan kemarin aku merasakan trauma yang sangat membuatku shock sampai sekarang ini Mungkin aku akan menceritakan ke kalian masalah yang dapat membuatku trauma selama ini Sehingga aku tidak bisa upload video dengan sangat cepat Jadi pada saat itu di sekolah ada beberapa temanku yang mengenalku sebagai Bocahponi Dan karena mereka mengenalku sebagai orang yang suka membuat konten di Youtube Pada saat itu juga di kelas ada 3 orang temanku menghampiriku Mereka mengajakku untuk membuat vlog horror di sebuah rumah kosong yang letaknya di daerah utan Ya alhasil aku ikut Karena aku juga kan orangnya gak terlalu penakut Dan emang penasaran banget sih mengenai makhluk-makhluk halus yang ada di sana itu Akhirnya pada kami sore setelah pulang sekolah Kami langsung mempersiapkan peralatan rekaman dan alat-alat yang harus diperlukan untuk nanti di sana Dan setelah mempersiapkannya Akhirnya kami bertemu lagi di sekolah Kebetulan kami bertemu di sekolah itu untuk janjian supaya naik mobil bersama-sama Mobil yang kami dapatkan berasal dari mobil online yang sudah kami pesan Akhirnya setelah perjalanan kami pun tiba di rumah kosong tersebut Hmm toh ha kenapa harus hari kamis sih Enggak hari libur aja gitu sabtu atau minggu Kan besok masih hari jumat Kita masih harus sekolah loh Besok kan hari jumat Ya pas-pasan lah malam ini malam jumat kliwon Biasanya lebih banyak tuh setupnya Iya juga Udah gak sabar mau liat penampakan mereka Ahidah Kok aku malah jadi takut ke kamu sih bukan ke hantunya Kami pun masuk ke rumah tersebut dan menjelajah rumah tersebut Ternyata di dalam rumah ini sangatlah luas bagai istana Di rumah ini juga sudah terdapat banyak serang laba-laba Karena sudah tidak dihuni lagi Pada saat menjelajah rumah ini Tiba-tiba Toh ha tuh kelupaan sesuatu Eh eh bentar bentar Kayaknya gue ada yang lupa deh Aduh aku kelupaan bareng nih Tinggal di mobil Aku ngambil dulu ya bentar Lah emang mobilnya masih ada ya Boga-boga aja ada Kalau gak ada juga ya kan bisa gue telpon Soalnya nih barang penting banget Yaudah deh Hati-hati ya Mau kutemenin gak? Ya siapa tau aja kamu takut Gak perlu lah Gue kan laki jantan Ya berani lah Akhirnya Toh ha segera mengambil barang yang tertinggal di mobil Dan hanya tinggal bersisa tiga orang saja yang menyusuri ruangan tersebut Pada saat kami bertiga berjalan Tiba-tiba saja ada angin yang berambus sangat kencang Padahal kita bertiga ini sedang ada di dalam ruangan loh Kan aneh Masa tiba-tiba ada angin yang sangat kencang masuk ke dalam ruangan yang tertutup ini Hah? Dan akhirnya Gara-gara keanehan itu Kami bertiga tuh segera ingin mencari tahu asal angin tersebut Namun Saat perjalanan Tiba-tiba Caca kebelet ingin buang air Aduh Btw aku boleh cari toilet dulu gak? Lah Emang disini ada toilet ya? Pasti ada lah Tapi yang kutakutkan Kalau gak ada air gimana? Eh Iya juga ya Aduh Gimana nih? Ini ambil tisu punyaku Ya Takutnya gak ada air lagi Hah Makasih Dan Caca pun segera pergi mencari toilet Sekarang tinggal kita berdua yang masih menyusuri jalan tersebut Kami berdua pun segera melanjutkan perjalanan di dalam rumah tersebut Tiba-tiba saja Toha datang berlari dengan wajah yang ketakutan Eh Kamu kenapa? Hah Tadi Tadi ada Tadi ada Orang bawa Gergaji Gergaji mesin Emangnya makhluk halus Bisa bawa gergaji gitu? Ih Ini tuh bukan makhluk halus Ini tuh manusia Sama kayak kita Jadi Jadi Itu artinya Kita sedang terancam Gara-gara kejadian yang Toha ceritakan Aku jadi ingin punya rencana untuk membatalkan vlog horror ini Tapi Temen-temenku Hidak memaksa aku untuk melanjutkan vlog ini Dikarenakan Di malam Jumat itu Katanya adalah salah satu waktunya Yang paling tepat untuk nge-vlog horror seperti ini Yaudah deh gara-gara itu Aku jadi ngikut aja mereka Entah kenapa Sudah 15 menit berlalu Caca tidak kunjung datang juga Hanya kami bertiga yang terus menjelajahi rumah Sambil merekam dengan kamera masing-masing Pada saat berjalan Tiba-tiba Hida terjatuh dan kakinya tiba-tiba berdarah Ternyata Hida terkena perangkap Disitu Ada benang yang tak terlihat jika gelap Dan sangat tajam jika mengenai kulit Hida Kamu gak apa-apa kan? Aduh Nih Aku bawa perban nih Aku perbanin kaki kamu ya Sepertinya Salah satu dari kita ada yang menyakitin kita Iya nih Ini pasti ulang manusia Gak mungkin malu kalau sebarulah seperti ini Eh Jangan mikir kayak gitu dong Entah kenapa Aku menjadi berpikir yang sama seperti mereka Aku berpikiran Kalau Cacalah yang menjadi tersangka Di balik kejahatan ini Soalnya dia gak balik lagi dari tadi Udah 20 menitan malahan Eh tapi Pada saat aku memikirkan hal itu Tiba-tiba saja Cacah datang Tapi entah kenapa Baju Cacah menjadi basah dan kotor Ketika aku melihat baju Cacah yang kotor Kita bertiga Malah jadi berpikiran yang enggak-enggak kepada Cacah Aku membayangkan Kalau dia yang memasang jebakan Sehingga baju dia menjadi kotor Cacah Pakmu lama banget sih kesininya Aduh maaf Tadi Cacah tersesat dan gak bisa namunin kalian Cacah Kok baju bisa kotor gitu sih Gak pahit tadi Eh Itu Anu Tadi aku terjatuh pada saat jalan Lah Itu Hidu kenapa Kok kotinya berdarah Gak apa-apa kok Yaudah Yang penting kita berempat bisa berkumpul kembali Akhirnya Setelah kejadian itu Kami masih melanjutkan vlog horor di rumah tersebut Karena kami belum menemukan sebuah penampakan Yang bisa kami tangkap dengan kamera Jadinya Kami harus melanjutkan menjelajahi rumah Sampai menemukan penampakan Saat kami menjelajahi Tiba-tiba Toha kaget Dan melihat penampakan di lantai 2 dekat jendela Yang sudah berlubang Wih Apaan tuh Wah Aku sangat geli ya Toha berlari menuju lantai 2 Dan kami mengikutinya dari belakang Namun Larian Toha tuh sangat cepat Sehingga kami sempat tertinggal agak jauh Namun tiba-tiba Kami mendengar suara teriakan Toha Kami bertiga segera mempercepat lari Dan segera menuju ke tempat suara Toha Saat kami datang kesana Toha udah gak ada disana Ini sih gak lucu banget Kalau Toha sembunyi dari kita bertiga Tiba-tiba aja si Toha ngagetin kita kan gitu Ya gak lucu banget coba Namun ternyata Kami menemukan Toha Dia sudah ada di lantai 1 Terjatuh Dari jendela yang berlubang itu Kita bertiga Tidak bisa berkata apa-apa lagi Setelah melihat Toha yang sudah tidak berdaya lagi Kami Mengeluarkan air mata Dan menangis Namun Pada saat itu juga Aku melihat ada bekas perangkap tali Sama seperti tadi Dan itu menandakan Kalau itu Bukan perbuatan makhluk halus Tapi Itu perbuatan manusia Cak Aku Mau ngomongin hal serius ke kamu Kamu ya Yang pasang banyak perangkap di rumah ini Hah? Perangkap? Maksud kamu apa? Jadi gini Tadi Hida terkena perangkap benang yang tajam Sekarang Toha mati karena ada perangkap tali Apa jangan-jangan Itu ulahmu kan Cak? Bukan Bukan aku Aku gak tahu apa-apa tentang ini Aku tadi cuma cari toilet Pintu sesat Gak usah bang Aku tahu Kamu dapat nyelutari semua ini Aku dan Hida hanya bisa marah kepada Cak Dan mencoba memojokkan Cak ke daerah sudut Cak hanya bisa ketakutan mundur menjauhi diri kami berdua Cak terus mundur Sampai masuk ke ruangan yang gelap Dan tiba-tiba Ada tangan yang menarik Cak Masuk ke dalam ruangan tersebut Aku dan Hida menandak kaget setelah melihat kejadian itu Aku mencoba mengejar Cak yang sudah terbawa masuk ke dalam ruangan gelap itu Namun Setelah aku cek Cak Cak Ini gak bercanda kan Kenapa Yas? Kamu lihat sendiri aja disana Kami berdua lihat disitu Cak juga Sudah tergeletak Tak berdaya Setelah dilihat Cak juga sudah mati tak berdaya Aku dan Hida menangis dan merasa sangat bersalah Kalau Cak Kalau Cak itu sebenarnya gak salah Berarti Dari semua kejadian ini Ada orang lain yang beraksi Di balik kematian kedua temanku ini Yasmin Aku juga Ayo kita lari Ayo kita pergi meninggalkan tempat ini Saat pintu keluar di depan mata Tiba-tiba saja dari belakang Ada yang menarik Hida Yasmin Hida Ternyata Ternyata Di balik ini Ada seseorang yang memakai jubah hitam Yang membuat kita semua begini Pada saat itu juga Aku langsung mengejar Hida Yang ditarik menuju ruangan gelap Sesampainya disana Aku melihat Hida menangis Dan Lehernya dicekik oleh orang berjubah itu Yasmin Lari Hida Hida Begandinya kamu melakukan itu kepada teman-temanku Sebenarnya kamu itu siapa? Cepat Jawab aku Halo Temanku Yasmin Hah? To Toha Tapi kan Kamu sudah mati Mati? Gak salah dengar Ya sudah jelas Aku masukkan kematianku Dan Seperti yang lu pikir Yang pasang perangkap di semua tempat ini adalah aku Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini kepada kami? Aduh Yasvi Yasvi Masih pakai nanya lagi Jelas-jelas ini semua gara-gara kalian Ingat gak? Pada saat itu Aku sedang sakit Dan tidak sekolah Otomatis Aku ketinggalan pelajaran Pada hari itu Nah Setidaknya Aku ingin meninggalkan beban tugasku Makanya Setelah itu Aku menanyakan PR Pada grup kelas Tapi Pada saat itu Tidak ada yang jawab Padahal Yang ngeri pesanku ada 28 orang Jadi begitulah ceritanya Dan kebetulan Yang bisa kuajak kesini Adalah kalian bertiga Aku masih dendam Kepada semua teman Teman kelas kita Aku Ingin membunuh kalian semua Bersiaplah untuk mati Yasvi Kau tega Kamu tau kan Jumlah teman kelas kita itu Ada 33 orang Kau kira aku bodoh? Ya tau lah Dan apa yang dibilang kamu tadi itu Kenyataannya Yang baca pesan kamu itu Hanya 28 orang Kita bertiga pada saat itu Lagi yang gak ada kuota Kamu tau gak? Apa? Jadi Selama ini Aku bodoh orang yang salah ya? Kebetulan Aku dekat dengan Hida dan Caca Dan pada saat itu Kita bertiga tuh Lagi bersama-sama Jualan Supaya untungnya Bisa beli buat kuota internet lagi Lagian Kenapa kamu gak tanya langsung ke kami? Yang ada sekarang Kamu malah membunuh dua teman kita Mbak Mbak Aftar aku Jadi Kejadian itulah Yang membuat aku shock Selama berbulan-bulan Pada akhirnya Hanya aku dan Toha Yang masih selamat Dari kejadian ini Kedua temanku Sudah dikuburkan Di tempat yang semestinya Dan Toha Sudah diserahkan Ke pihak yang berwajib Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!